Pertandingan antara Kamerun melawan Serbia Di match di kedua fase grup Piala Dunia 2022 Berjalan dengan cukup alot Bermain di stadion Aljunub Kedua tim saling kejar mengejar angka Hingga laga berkesudahan sama kuat dengan skor 3-3 Namun, ada hal cukup menarik jelang duel kedua tim yang bersaing di grup G tersebut Sebelum berlangsungnya pertandingan antara Kamerun versus Serbia Keeper utama Kamerun yaitu Andre Onana Tiba-tiba dicorek dari daftar pemain oleh sang pelatih Rigobertson Onana yang di pertandingan sebelumnya menjadi keeper melawan Swiss Namanya tidak dimasukkan pelatih ke dalam daftar susunan pemain Alhasil, di pertandingan melawan Serbia Peran keeper milik Inter Milan itu digantikan oleh keeper kedua Davis Epesi Sementara posisi keeper cadangan diisi oleh Simon Ngapan Duenbo Pencoretan nama Onana diakini karena telah terjadi adu mulut antara Onana dengan sang pelatih Andre Onana telah dikeluarkan dari skuad Kamerun Diberitahukan bahwa alasannya karena silang pendapat dengan pelatih kepala Karena pelatih bersikeras untuk gaya penjaga gawang yang berbeda lebih tradisional Onana tidak punya niat untuk mengubah gayanya Situasinya tegang dan akhirnya dia dikeluarkan Bunyi pernyataan dari Fabrizio Romano Sementara itu, Marka mengklaim bahwa persilisian tersebut terjadi setelah Rigobertsong meneriaki Onana selama latihan Karena ia terlalu sering memainkan bola Mantan pemain timnas Kamerun itu meminta sang keeper untuk tampil lebih pasif dan jangan terlalu sering memainkan bola Namun, Onana dikabarkan menolak instruksi sang pelatih dan tetap bermain sesuai dengan keinginannya Menurut laporan Helena Kondais Edo yang dikutip dari Daily Mail Andre Onana melihat hubungannya dengan timnas tidak dapat diubah Meskipun telah ada upaya dari Presiden Federasi Sepak Bola Kamerun Samuel Eto'o untuk menengahi pembicaraan damai Setelah namanya tidak masuk ke dalam skuad melawan Serbia Hingga kini belum diketahui apakah Onana akan diturunkan di pertandingan berikutnya Atau justru malah diasingkan selama Piala Dunia 2022 Sejauh ini, Andre Onana telah 35 kali bermain untuk Kamerun sejak 2016 Adik dari mantan pemain asing Liga Indonesia Nana Onana itu Telah mencatatkan 14 kali clean sheet bersama dengan timnas Kamerun Sementara itu, pada jalannya pertandingan Timnas Kamerun yang mengandalkan keeper Davis FC Sempat tertekan oleh Serbia di awal babak pertama Beruntung, percobaan yang dilepaskan Alexander Mitrovic di menit ke-10 Masih membentur tiang gawang Di menit ke-17, Serbia kembali mendapatkan peluang memanfaatkan kesalahan pemain Kamerun Namun lagi-lagi, tembakan Mitrovic masih melebar Terus mendapatkan ancaman, Kamerun justru berhasil mencuri gol lebih dulu lewat aksi Gian Charles Castelleto di menit ke-29 Lewat situasi sepak pojok, umpan lambung tolo sempat berbelok usai disundul rekanya Yang kemudian disambar oleh Castelleto Tertinggal 1-0, Serbia langsung merespon dengan membangun serangan Namun kali ini, tembakan Dusantadik masih melambung di atas Mister Gawang Serbia akhirnya berhasil menyamakan kedudukan saat babak pertama memasuki menit injuri Lewat situasi tendangan bebas, umpan Dusantadik berhasil ditanduk oleh Stahinja Pavlovic yang lolos dari pengawalan Hanya berselang 2 menit, Serbia berhasil mencetak gol kedua dan membalikan keadaan menjadi 2-1 Kali ini, giliran Sergei Milinkovic-Savic yang merobek gawang Kamerun lewat sepakan mendatar Skor 2-1 untuk Serbia menutup jalannya babak pertama Di babak kedua, Serbia kembali menebar ancaman Hasilnya, Aleksandar Mitrovic berhasil memperlebar jarak menjadi 3-1 pada menit ke-5-3 Setelah menerima umpan dari Zikovic Tertinggal 2 gol, Kamerun langsung merespon dengan mencetak gol kedua mereka pada menit ke-6-4 lewat pemain pengganti Vincent Abu Bakar Sempat dianulir, namun Far memastikan gol Abu Bakar sah Hanya berselang 2 menit, Kamerun kembali mencetak gol sekaligus menyamakan kedudukan menjadi 3-3 Kali ini, melalui penyerang mereka Erik Maxim Cupomoting Setelah kedudukan kembali imbang, Serbia mengancam Kamerun pada menit ke-7-6 Namun, tembakan Mitrovic masih bisa dihalau oleh keeper Davis FC Hingga pertandingan berakhir, skor 3-3 untuk kedua tim tidak berubah Terima kasih